Hai guys apa kabar semuanya semoga sehat selalu berjumpa lagi bersama saya Lifong Kitchen disini dan jangan lupa di subscribe ya guys Hai guys hari ini saya mau membuat ubi bola ini tepung pulut saya akan menggunakan agak-agak ya kira-kira ya berapa banyak dan ini 250 gram punya ubi dan tadi saya sudah rebus dan sudah saya kasih halus ya dan ini gula ya ini gula halus ya tadi gula gula halusnya saya keras ya jadi saya rendam air dan ini soda soda ikut selera ya mau pakai yang jenis apapun boleh dan ini tepung jagung saya akan menggunakan sedikit aja ya ini saja bahan-bahan yang akan saya gunakan sekarang saya akan masukkan tepungnya ini tepung pulut ini kalau di Indonesia tepung ketan ya ini kira-kira saja ya guys ini tepungnya kira-kira saja dan tepung jagung sekarang saya akan aduk-aduk saya aduk-aduknya akan pakai tangan saja ya guys tangan saya sudah cuci oh ya sodanya lupa guys ini sodanya seperempat sendok aja ya ini seperempat sendok aja sodanya guys karena ini tepung pulut ya karena saya akan tambahkan air air ini air air gula ya ini air pun tidak boleh masuk semua ya kalau masuk semua nanti terlalu lembek ini kurang lebih 2 sendok makan airnya kalau yang suka manis boleh tambahkan gulanya ya sekarang adonannya sudah siap ya seperti ini tidak terlalu lembek tidak terlalu keras sedang saja ya dan sekarang saya akan bulat-bulat sekarang saya akan bulat-bulat bulat-bulat adonannya seperti ini saja ya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil sedang saja ya seperti ini selamat menikmati ini kalau bagus ya guys jangan goreng dulu boleh simpan dulu selama 3 jam ya kalau mau goreng terus pun boleh cuma kurang tak berapa kurang cantik ya tak berapa kembang nanti saya akan coba ya goreng terus gimana hasilnya karena saya buat ini ya saya tak pernah goreng terus biasa saya akan simpan dulu 3 jam atau 1 malam ya saya baru goreng dan sekarang saya akan coba goreng terus ya gimana hasilnya selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang saya akan coba goreng dulu ya gimana hasilnya nanti sekarang saya akan coba goreng terus dan ini belum habis lagi ya nanti saya akan sambung balik baik dan sekarang saya akan coba goreng ini gimana hasilnya bila saya buat dan terus goreng ya karena biasa dulu saya selalu buat simpan dulu ya selama 3 jam atau selama 1 malam ya saya pasti akan buat seperti itu tapi sekarang saya akan coba untuk buat dan terus goreng ya bila goreng ini kita harus menggunakan api yang kecil ya sekarang saya akan masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita aduk-aduk terus ya seperti ini biar tidak gosong jadi nanti masaknya merata ya ini menggunakan api yang paling kecil kita boleh tekan seperti ini ya kita akan menikmati kita akan menikmati ini ini kalau di Malaysia sangat mahal loh guys 10 biji ya sudah 5 ringgit 10 biji sedikit ya guys tapi sangat mahal 10 ringgit 10 biji 5 ringgit 6 ringgit selamat menikmati selamat menikmati